Hai ini penampakan untuk modul PSU Coba kita tes dulu nih bawahnya sudah pada gantian pemain ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sobat-sobat putraan syafi hari ini kedatangan speaker aktif yang modelnya seperti ini Hai seperti koper ada rodanya kemudian bisa ditarik sudah jaman sekarang ini katanya oleh pemiliknya tidak bersuara atau mati coba kita jajal dulu Mari kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki speaker aktif kita coba pancukkan kemudian disini ada tombol power Hai beberapa plus tidak ada nyalanya ini tidak nyala Hai lampu untuk mp3-nya sekarang kita cabut kemudian kita cek dulu kabelnya apakah dalamnya menggunakan asmatik atau trafo cek dulu kabelnya ini oke multimeter cek kabel pake untuk ambetan kali satu cek dulu ini multimeter normal sekarang kita cek cek ac-nya atau kabelnya ini tempelkan disini kemudian yang satu kita Hai tunjukkan sini tuh ternyata jarum bergerak kemudian kita pindah sebelah sini Hai seharum juga bergerak bergerak kabelnya bagus sekarang kita oprek-opret sebelah sini hai 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 semua skrups sudah terambil kemudian kita lepaskan cover ini panel yang ini ternyata pakai apa ya ini menggunakan power supply asmatik seperti ini asmatiknya berarti di cek sebelum asmatiknya ini ada saklar power ini saklar power berada dimana ini nyambung ini berarti yang asmatik ini tidak pakai saklar langsung ke sini ya lor kemudian ini di asmatiknya seperti ada putih-putih nyawa ini sekarang kita cek dulu untuk saklar ininya kita on kan sudah kita pakai skala kali satu tancapkan ini kemudian satu ternyata saklar bagus kita lepaskan untuk outputnya ya ini lor kita lepaskan dulu kemudian nanti kita cek apakah ini keluar tegangan atau tidak sekarang kita coba lagi kemudian dicek tegangan dan disini kita pakai skala 12 ini soket ini ini ground kemudian ini VCC ground nah sebelah sana itu ya tidak keluar sedikitpun kemudian nonton AC nya apakah sudah betul masuk di sini kita tunjukkan disini kita tunjukkan disini itu ya AC nya sudah masuk tapi ini tidak keluar tegangan kita cabut dulu kemudian ini kitnya atau modulnya kita lepaskan dan abda pagrengan mengapa tidak keluar tegangannya hai 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 keterangan trafo ini 9 volt 2 ampere kita buka kelihatannya menjamur menjamur ini nah nah sudah dioprek-oprek sudah dioprek-oprek ternyata begini ini penampakan untuk modul PSU coba kita tes dulu ini bawahnya kita sudah pada gantian pemain ini untuk dioda yang tadinya berit kecil ini sudah diganti dengan menggunakan dioda biasa yang dirangkit berit kita cek untuk outputnya tegangan ini pun serta pandai positif negatifnya jarumnya bergerak seperti itu jadi tidak ada kelihatannya kemudian untuk bagian ini ini tadinya biasanya saya kering tapi sudah diganti resistor 1 Ohm saya cek di sini resistornya mati ini nih saudara-saudara lor niti transresistornya mati meninggal dunia kemudian ini dioda yang sini bagian positif kemudian ini negatif ini ada elko nya berapa mikro ini se-15 mikro 400 volt kita cek bagian elko nya ini positif ini negatif itu bergeraknya seperti itu kemudian kita balik kelihatannya tidak konslet di bagian positif negatif elko nya kemudian ini diodanya kita cek positif negatif bagus kemudian yang sebelah sini jarum juga bergerak bagus kita balik di bagus yang ini kita balik coba sekarang ini kita ganti resistor untuk sekrennya kita lepasin dulu resistor sekrennya dan nanti kita ganti resistornya apakah bisa atau tidak sebelum kita ganti rangkaian ini kalau masih bisa diselamatkan sekarang kita ganti untuk resistornya kita ganti kp2,2 ac 1 ohm hitis kita solder dulu kita kasih timah dulu supaya mudah untuk menempel sekarang kita tempelkan disini kita jajal apakah ini rangkaiannya bisa bekerja atau masih bagus pemasangan sudah resistornya sekarang kita jajal kita tes outputnya ini ini soket kita pasang terlalu mudahkan untuk memudahkan untuk memudahkan untuk memudahkan untuk memudahkan untuk memudahkan ini tegangnya keluarnya 9V kita gunakan 12V disini kemudian ini kita mencetaknya acara yang bisa menerapkan untuk memudahkan 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 bagian negatif ini yang positif kita tes tegangannya keluar berapa nih udah kemudian ceknya ceknya kita tunjukkan tegangannya keluar sembilan itu ya jadi pas tegangnya keluar sembilan sekarang kita coba masukkan di rangkaian kita cabut dulu soketnya sudah tak tunjukkan disitu ini ke sini sekarang kita jejel kita cobi nih letakkan ini supaya aman dulu kemudian kita coba bismillahirrahmanirrahim nah sudah ada tulisan lain mode Bluetooth radio sekarang kita coba pakai flashdisk pakai flashdisk sudah sedikit saja sekarang kita rapikan untuk pemasangan resistornya sekarang kita cek lagi sudah saya pasang disitu kita jejel volume diminimalkan kita pakai flashdisk lagi nah sudah bagus sekian dulu untuk perbaikan speaker aktif hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat suri terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Terima kasih.